Pimpinan daerah Perwari Jawa Tengah melantik pengurus jabang Persatuan Wanita Republik Indonesia Perwari 2017-2021 di Pendoporo Madinasi Bupati Kebumen, Kamis 20 Desember 2018. Hadir dalam kesempatan ini, staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM RAI Ageng Sulistio Handoko mewakili-wakil Bupati. Hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kebumen Zuhroh Yasid Mahfud serta pengurus Perwari Daerah Jawa Tengah. Dalam acara yang mengangkat tema, kita ciptakan gerakan pendidikan pemberdayaan perempuan mandiri. Staf ahli Bupati menyampaikan bahwa Perwari merupakan suatu organisasi non-profit yang sangat berperan besar terhadap kemerdekaan bangsa dan diharapkan Perwari dapat terus mengawal pembangunan bangsa. Pengurus Perwari Kebumen di bawah kepemimpinan Hajah Fadilah Sri Mariyatni SE sudah berjalan sejak tahun 2017, namun karena berbagai hal sehingga baru dapat dilantik. Menurut Ketua Perwari Wilayah Jateng, Maria Hari Murti, Perwari merupakan organisasi yang fokus pada bidang pendidikan masyarakat baik formal ataupun non-formal, bukan organisasi kelompok agama maupun politik. Perjuangan perwari ini perjuangan untuk umum, bukan perjuangan organisasi kelompok agama maupun politik. Sehingga kita berjuang bersama-sama dengan pemerintah kita untuk terutama untuk mengembaskan kemiskinan dan untuk meninggalkan keberdayaan perempuan dan keberdayaan perempuan di bidang keterampiran. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.